Untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, Kepolisian Resort Kota Pongtianak berjanji mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan baik. Tak hanya secara kompensional di titik kerawanan, patroli kamtip mas juga akan dilakukan melalui dunia maya. Jika melihat indikasi kegiatan mengarah kisu sara, hoax hingga aspek lain, akan ditinat lanjuti kemudian segera dilaporkan kepimpinan. Tim siber diakui setiap hari telah bergerak memantau pergerakan media sosial milik masyarakat. Baik Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, hingga produk medsos jenis lainnya. Cyber itu kan memang sudah terbentuk di tingkat pabes. Jadi kita memang melihat di Polresta melaksanakan patroli cyber itu memang di media sosial. Baik itu di Facebook, di Instagram, Youtube, dan segala macam. Nah kalau memang ada kita temukan kira-kira indikasi yang mengarah sara, kita laporkan pimpinan. Oh, artinya kan tadi testimoninya bahwa sekarang patroli bukan cuma dunia. Bukan hanya di jalan atau di tempat-tempat rawan, tapi kita juga melaksanakan patroli di dunia maya. Selain itu jelang pelaksanaan bulan Ramadan, kepolisian juga akan meningkatkan pengamanan. Di mana personel ikut disiagakan pada setiap event kemasyarakatan maupun di pemerintahan terutama kegiatan keagamaan. Sebagai bentuk antisipasi, polisi mengumum masyarakat kota Pontianang menjaga ketertiban bersama tanpa terpancing gangguan apapun. Dan setiawan, Kompas TV Pontianak.